Oke teman-teman, penasaran gak sih berapa harga terbaru dari PCP Predator OD38 Chamber Monolight di tahun 2024? Mari kita bahas tuntas untuk keunggulan yang dimiliki oleh PCP Predator ini dan juga harganya sekalian Oke sobat-sobat dealer, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah Untuk caranya sendiri kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawa atau hewan-hewan besar yang lainnya Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini nanti akan mendapatkan 2 kaleng memisirkulasi dan juga uang tunai sebesar 100 ribu rupiah Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Salam berdilar, salam satu laras Jumpa lagi di channel sobat berdilar ya Saya kembali menyapa kalian di channel ini Untuk kalian yang membutuhkan informasi terkait senapan angin, harga-harga senapan terupdate dan juga info terupdate terkait senapan berburu dan lain sebagainya Kalian bisa pantau di channel sobat berdilar ini Jangan lupa subscribe-nya, nyalakan notifikasinya juga ya Oke, nah kali ini kita punya stok nih teman-teman Stok PCP Predator OD38 Chamber Monolet Unit ini cukup manawan ya Untuk sobat-sobat semua yang mungkin juga lagi cari rekomendasi koleksi terbaru PCP Predator Ini dia, tak rekomendasikan Predator OD38 Chamber Monolet Terbaru warna hitam merah ya Chamber merah, bodinya hitam ya teman-teman Kalian bisa dapatkan di GSA Sport Indonesia Dengan cara langsung hubungi CS-nya yang ada di bawah ya Seperti itu Kira-kira nih teman-teman Kira-kira apa sih keistimewaan dari senapan ini? Kok banyak banget yang cari unitnya? Selanjutnya, mari kita bahas tuntas untuk unit PCP Predator ini Oke, nah jadi untuk unitnya ini Yang pertama, chambernya teman-teman Jadi apa sih bedanya Predator ini dengan Predator OD38 yang lain? Biasanya itu ada dua varian ya Yaitu ada Predator OD38 Tumpuk dan juga Predator OD38 Monolet Nah, untuk Monolet memang terkesan lebih rapi teman-teman Lebih rapi, lebih bagus juga ya Seperti itu Terlalu senapanya ini juga sudah magazine ya Jadi kalian kalau mau keburu hunting ke hutan Itu lebih simple Karena nanti bisa pakai magazine-nya Mimisnya tinggal masukin aja ke magazine-nya Udah beres ya Tinggal pokang-pokang aja kalian Oke, untuk selanjutnya lagi Rail mounting Rail mounting-nya ini bisa dilepas pasang sih Sebenernya teman-teman ya Jadi kalau kalian mungkin maunya Agak ke atas posisi telescope Nanti bisa dipasang Ataupun kalau kalian tidak terlalu suka posisi telescope yang Lebih ke atas ya Itu nanti bisa dilepas dan bisa diwasang langsung Pada bagian atas chamber senapa Nah, untuk masalah laras Larasnya sendiri dari PCP Predator OD38 Monolet ini Pakai laras baja ya OD-nya 13 teman-teman Dengan panjangnya ini 60 cm ya Seperti itu Terus, untuk bagian tabung Tabungnya pakai bahan duralium OD-nya 38 ya Kapasitas maksimal anginnya Di pengisian 3000 Namun safety pengisiannya di 2700 PSI Ya, seperti itu Dan kira-kira untuk pengisian full angin Senapan ini tuh bisa menghasilkan Berapa kali tembakan sih mbak Untuk tembakan mungkin kurang lebih dari Senapan ini yang bisa dihasilkan Tembakan itu ya 30 kali tembakan Dengan setelan standar teman-teman ya Jadi nanti kita akan coba dan kita akan videokan juga Jadi next tunggu saja videonya ya Teman-teman kayak gitu Untuk kokangannya Dia modelnya set lever atau kokang samping Bismillah Cukup keras ya Kayak gitu Terus, untuk setelan power Berada di bagian sini nih Nah, disini kan ada puterannya ya teman-teman Jadi nanti tinggal puter-puter aja Untuk popo Nah, popo-nya bisa di custom juga nih Panjang, pendek Sesuai selera teman-teman Popo-nya ini model taktikal segitiga ya Kayak gitu Bahannya ABS Terus, untuk hand grip-nya ini juga ABS Tapi ada karetnya juga Jadi Tidak terlalu licin juga ya teman-teman Bagian bawah senapan Ini nanti bisa dilepas Untuk ornamentnya Nanti bisa dipasang juga rel dipot Ya, kalau kalian memungkinkan ingin pasang dipot ya Terus, untuk pengisiannya Sistem pengisian pakai PCP mini kupler Di sebelah sini Nah, ya teman-teman Kalian nanti bisa isi Dengan anjuran pabriknya ya Yaitu maksimal di 3.000, sabti di 2.700 PSP Jadi, kalau menurut saya Lebih baik isi di pengisian aman aja Yaitu 2.700 Selamat ini bisa kalian dapatkan Yaitu cuma dengan harga 3,3 juta rupiah Sudah bisa bawa pulang unitnya ya Untuk harga segitu Itu masih unit only Untuk harga full set Nanti bisa ditanyakan ke JS kami ya Karena untuk full set Nanti pengungkapan juga berbeda-beda Nanti bisa ditanyakan dulu aja ya Untuk unit only 3,3 juta rupiah Sudah bisa bawa pulang PCP pre-edator UD38 Dan bermonolet ini Jadi, jangan sampai kehabisan Sama stoknya Stoknya ini terbatas ya Jadi, segera Sesegera mungkin Untuk hubungi JS kami sekarang Juga nomernya sudah ada Di bawah sini ya Teman-teman kayak gitu Untuk transaksi kita bisa COD bisa juga terhadap perlunan Nomor ratingnya Hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya Jadi, selain itu Harap berhati-hati Itu penipuan ya Teman-teman seperti itu Oke, teman-teman Untuk kalian yang berminat Bisa untuk langsung KIP Bisa langsung untuk DP Jadi, nanti Supaya tidak Diarahkan ke konsumen yang lain Kalian bisa langsung KIP Untuk unitnya Unitnya masih ready Namun stoknya terbatas Jadi, jangan sampai kehabisan Bisa untuk langsung Jabri JS-nya Langsung aja Yang ada di bawah Dan di next video Kita akan coba untuk Uji FPS Uji akurasi Dan lain sebagainya Terkait senapan ini Jadi, pantau terus channel ini Dan jangan sampai kemana-mana Ya, teman-teman Kayak gitu Oke, mungkin seperti itu Dulu saja videonya Terima kasih banyak ya teman-teman Sudah Pantau terus channel ini Sudah menemani Kegiatan Dan juga videonya Sehari-hari ya Dan jangan lupa juga Untuk ikutan giveaway Apabila ada Event giveaway Ya, seperti itu Oke, gitu dulu saja Terima kasih banyak teman-teman Dan salam Sampai jumpa